Intro Ustadz mohon tausiyahnya Ada warga MTA yang masih merokok Sudah dinasehati tetap juga merokok Apakah juga diboykot atau dikeluarkan Ustadz? Yang dikeluarkan dan diboykot itu warga MTA Yang melakukan pergaulan bebas Itu nih teman kita Yang dikeluarkan dan diboykot Itu warga yang berzina Warga yang selingkuh Itu kita keluarkan kita boykot Ada pun warga yang masih merokok Itu tidak dikeluarkan Namun diberi kesempatan Suruh merokok se Langsung gabung ngaji lagi Sehingga jangan terbulak balik Yang zina tidak dikeluarkan Tidak diboykot Yang rokok malah dikeluarkan dan diboykot Ini terbulak balik Yang zina yang selingkuh Tetap diberi kesempatan Masih ngaji di MTA Yang rokok malah di toke dan diboykot Ini pola pikir terbalik Karena nidom kita Saya tidak membuat nidom baru Ini nidom lama Yang berzina Bergaul bebas Berselingkuh Itu yang dikeluarkan Dan diboykot Jangan hanya gara-gara Pelaku-pelaku zina Itu adalah orang dekat kita Lantas kita tidak berlaku adil Tetap kita izinkan Untuk ngaji Dan tidak kita Boykot Karena mungkin Yang melakukan Perzinaan itu Orang dekat kita Saudara kita Mungkin anggota keluarga kita Atau mungkin Sahabat kita Kalau terhadap orang lain Yang tidak ada hubungan Kedekatan dengan kita Dan itu warga MTA juga Begitu zina langsung Tegakkan nidom Keluarkan boykot Namun begitu yang melakukan Perbuatan zina sedulur Rediwi Tidak kuasa Untuk menegakkan nidom Kemudian Ada yang masih merokok Karena itu juga bukan Keluarga kita Lantas Dikeluarkan dan diboykot Lah ini terbulak-balik Jadinya Karena nidom kita itu Yang dikeluarkan dan diboykot Itu yang berzina Bergaul bebas Berselingkuh Sedangkan yang masih merokok Diberi kesempatan Kon ngatok-ngatok nih Nanti kalau sudah berhenti Langsung Masuk ngaji lagi Sehingga tidak diboykot Namun diberi nasihat Dinasehati Diarahkan Tidak diboykot Itu sepaham Yang saya pahami Dari nidom kita Dan ingatnya Di MTA ini Tidak pernah Al-Ustazah Al-Marhum sendiri Allahummaqfirullah warhamhu Beliau tidak pernah Mengharamkan Yang namanya rokok Itu tidak pernah Itu nidom Di majelis kita Nidom Beliau hanya melarang Tidak mengharamkan Beda loh ya Melarang dan mengharamkan Makanya Kalau raga itu Beliau mengharamkan Masa iya Beliau memberi kesempatan Katak nosik Makanya Kalau sudah Berhenti Ngaji lagi Nah ini Kalau masalah Bergaul bebas Sudah Tegas kita Keluarkan Boykot Jangan dibolak-balik Pelaku Zina Selingkuh Siapapun Baik Saudara kita Anggota keluarga kita Maupun kita Tidak kenal Namun kalau itu Warga MTA Sudah Keluarkan Boykot Jangan sampai Terbulak-balik Dalam Memberikan Kebijakan Ini pengemban-pengemban Amanah ini Di MTA Sing zina Dijin ke ngaji Sing rokok Ditok ke Diboykot Ini terbalik Yang masing rokok itu Dinasiyati Diberi kesempatan Kon mandek Sik ngajine Nanti kalau sudah Berhenti Ngerakoknya Boleh ngaji lagi Tanpa Pemboykotan Namun harus Dinasihati Ya Ada lagi Dinasihati 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 Dinasihati